Assalamualaikum Wr. Wb. Bapak Ketua Pengadilan Agama Lumajang didampingi Tim Zona Integritas Pengadilan Agama Lumajang yaitu Ketua ZI, Koordinator Area 1, Koordinator Area 2, Koordinator Area 3, Koordinator Area 4, Koordinator Area 5, dan Koordinator Area 6 dan anggota Koordinator Area serta agen perubahan dihadapan TPM Kemenpang RB menyampaikan paparannya terkait pembangunan zona integritas. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau WBBM. Melakukan presentasi selama 20 menit terkait pembangunan zona integritas menuju WBBM tahun 2022. Setelah presentasi selesai, dilanjutkan diskusi antara Tim Penilai Nasional Kemenpan RB dengan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Lumajang. Ada pun diskusi tersebut antara lain, Tim Penilai Nasional Kemenpan RB menyangkut 1. Integritas, 2. Akuntabilitas, 3. Pengawasan, dan yang terakhir pengaduan. Juga terkait pelayanan publik, layanan unggulan dari Pengadilan Agama Lumajang yaitu Inovasi JEPRO, jemput pihak ambil produk. Pelaksanaan des-evaluasi mesai tepat pada waktu 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan Tim Kemenpan RB memberikan kesempatan kepada Ketua Pengadilan Agama Lumajang untuk memberikan closing statement terkait pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Lumajang. Demikian sekilas pelaksanaan des-evaluasi menuju WBBM Pengadilan Agama Lumajang dengan Kemenpan RB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.